Jelang tahun baru, Polda Bali telah mempersiapkan personel untuk mengamankan sejumlah tempat di Bali. Hal tersebut disampaikan saat melaksanakan jumpa pers tahunan dengan media. Dalam jumpa persnya juga disampaikan berbagai capaian yang dilakukan oleh Polda Bali. Salah satunya adalah capaian vaksinasi. Jumlah vaksin yang telah disuntikkan baik tahap 1 dan tahap 2 oleh Polda Bali dalam kegiatan akselerasi vaksinasi mencapai 1.046.527 dosis dari 6.623.622 dosis yang telah disuntikkan kepada masyarakat Bali. Ada 20-19 prekenisi yang bisa melaksanakan vaksinasi anak-anak. Artinya apa? Kita memenuhi persyaratan, memenuhi indikator. Salah satu daripada vaksinasi anak-anak usia 19 tahun adalah yang pertama adalah kita vaksinasi anak-anak kita sudah di atas 70%. Yang kedua, lansia kita, vaksinasi lansia kita sudah di atas 60%. Nah, untuk khusus untuk anak-anak, anak-anak vaksinasi kita sudah mencapai di angka 86%. Ini luar biasa. Artinya apa? Pertama, tentu indikatornya pertama kita harus, vaksinasi kita harus cepat. Itu yang pertama. Dengan target yang telah disuntikkan oleh Polda Bali. Yang kedua tentu kita tetap tegakkan. Di sisi lain, juga disampaikan pengamanan jelang tahun baru 2022. Jelang kegiatan tahun baru dipersiapkan personil sebanyak 12.000 dan akan tersebar di beberapa pos pengamanan. Personil tersebut nantinya akan disebar di beberapa lokasi. Pengamanan dilakukan di berbagai lokasi seperti obyek wisata Ubud, Sanur, dan juga Kute. Sinergi dengan TNI juga akan dilakukan.